Menurut saya, sebuah gerakan dan aksi nyata untuk kestaraan. Jadi perempuan itu bukan minta semuanya diberikan pada perempuan, tapi perempuan minta ada akses yang adil, ada kesempatan yang sama untuk para perempuan. Dengan terlibatnya perempuan dalam satu proses pengambilan kebijakan, maka kita akan memiliki banyak perspektif. Dan perspektif itu tidak melulu tentang kebutuhan para pria. Tapi dengan melibatkan suara perempuan, maka kita juga melibatkan suara yang dibutuhkan dari kelompok anak-anak. Semakin banyak perspektif, semakin banyak pandangan yang diberikan dalam sebuah proses pengambilan kebijakan, maka itu akan semakin banyak memberikan kebaikan bagi publik. Jadi itu yang bisa diteruskan menurut saya bagaimana sumbangan pemikiran perempuan, agar pengambilan kebijakan itu berpihak pada perempuan dan anak. Memilih keluarga dan karir menurut saya sudah tidak relevan lagi. Itu bukan sebuah dikotomi, mau karir atau mau jadi ibu rumah tangga. Perempuan dilahirkan dengan multi-talenta. Jadi apakah dia mau jadi ibu rumah tangga dan wanita karir atau mau jadi ibu rumah tangga saja, itu haruslah berdasarkan pilihan perempuan yang otonom, yang mandiri, yang membuat dia lengkap menjadi seorang manusia. Bukan karena pandangan masyarakat atau bukan karena tuntutan orang lain terhadap perempuan. Jadi apakah itu dia mau berumah tangga atau dia hanya mau karir saja dan memilih untuk, oh I want to be a single woman, saya mau tidak memilih untuk berumah tangga misalnya, itu juga harus dihormati. Karena dia mengambil keputusan itu dengan keputusan yang otonom. Sangat tidak relevan perempuan harus didikotomi karir atau rumah tangga. Perempuan memiliki ekstra talenta yang bisa melakukan dua hal itu sekaligus. Saya sangat meyakini perempuan itu memiliki energi yang luar biasa. Ia akan selalu berjuang untuk keluarganya, untuk lingkungan sekitarnya, dan baru untuk dirinya sendiri. Perempuan itu memiliki kekuatan untuk selalu memberi tanpa memperhitungkan untung ruginya. Perempuan itu tidak perlu bermegah diri ketika dia memberikan kontribusi. Perempuan itu punya kekuatan untuk mencintai tanpa pamrih. Perempuan itu memiliki kekuatan untuk mencintai tanpa pamrih. Terima kasih.